Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Nurul Safwati Saya mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Araniri Bandar Aceh Fakultas Sain dan Teknologi Prodi Biologi Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil resum jurnal yang berjudul Distribusi Mikroplastik pada Sedimen di Perairan Teluk Kendari Penulisnya yaitu Aswan Akbar Dinlian, Emyarti, dan Ira yaitu mahasiswi dari Universitas Halu Oleo, Fakultas Pedikanan, dan Kelautan Baiklah, yang pertama pendahuluan dimana mikroplastik merupakan plastik yang berukuran kecil Mikroplastik juga merupakan salah satu jenis limbah yang paling berbahaya jika masuk ke lingkungan perairan Jenis mikroplastik yang umum masuk ke dalam perairan diantaranya yaitu fragment, fiber, dan film Selain pada permukaan air, mikroplastik juga ditemukan pada dasar perairan atau sedimen Nah, maksudnya mikroplastik pada perairan terkhusus pada sedimen akan sangat mempengaruhi siklus rantai makanan biota yang ada Nah, maksudnya mikroplastik ke dalam tubuh biota dapat merusak fungsi pada organ-organ Nah, seperti seluruh pencernaan mengurangi tingkat pertumbuhan menghambat memproduksi enzim menurunkan keadaan hormon steroid serta mempengaruhi reproduksi dan dapat menyebabkan papanan adiktif plastik yang lebih besar dan sifatnya lebih toksik Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui jenis dan kelimpahan mikroplastik yang mengendah pada sedimen di perairan teluk kendari Yang kedua, metode Nah, penelitian ini dilaksanakan pada bulan Januari sampai bulan Juli 2019 Nah, lokasi pengambilan sampel sedimen pada penelitian ini dilakukan di perairan teluk kendari profesi Sulawesi Tenggara Untuk prosedur penelitian meliputi beberapa tahapan diantaranya yaitu survei pendahuluan penentuan stasiun penelitian pengambilan sampel sedimen dan mengenalisis sampel sedimen di laboratorium Ketiga, ada pembahasan Berdasarkan hasil penelitian dari empat stasiun menunjukkan bahwa tiga dari empat jenis mikroplastik ditemukan di perairan teluk kendari tiga jenis mikroplastik yang ditemukan yaitu ada fragment, film, dan fiber dan satu lagi jenis palet tidak ditemukan di penelitian ini Jenis mikroplastik yang paling sedikit yang ditemukan pada penelitian ini adalah tipe fiber di mana ada di stasiun tiga ataupun pelabuhan nusantara yaitu 7 partikel per 100 gram sedimen kering Hal ini disebabkan karena lokasi pengambilan sampel sedimen di stasiun tiga merupakan tempat persinggahan kapal-kapal penumpang yang dominan menggunakan kantong plastik atau plastik kemasan sehingga jarang ditemukan plastik jenis fiber Jenis mikroplastik yang paling sedikit yang ditemukan adalah dalam penelitian ini adalah tipe fiber di stasiun tiga ataupun pelabuhan nusantara yaitu 7 partikel per 100 gram sedimen kering Hal ini disebabkan karena lokasi pengambilan sampel di sedimen di stasiun tiga atau pelabuhan nusantara merupakan tempat persinggahan kapal-kapal penumpang yang dominannya menggunakan kantong plastik ataupun plastik kemasan sehingga jarang ditemukan jenis fiber Sedangkan mikroplastik pada stasiun menunjukkan bahwa tipe yang paling tinggi adalah tipe fragment yaitu 171 partikel per 100 gram sedimen kering Hal ini dikarenakan lokasi pengambilan sampel sedimen daerah aliran sungai Wangu pada daerah pemukiman penduduk, tambak, dan areal pertanian Mikroplastik yang paling sedikit ditemukan pada stasiun satu adalah tipe fiber dengan nilai kelimpahan 21 partikel per 100 gram sedimen kering Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber sampah jenis fiber di sekitar sungai Nah, di stasiun dua atau pemukiman ditemukan jenis mikroplastik yang paling banyak adalah tipe fragment dengan 78,5 partikel per 100 gram sedimen kering Nah, sedangkan untuk jenis mikroplastik yang paling sedikit adalah tipe fiber yaitu 11 partikel per 100 gram sedimen kering Nah, untuk nilai parameter lingkungan yang diambil pada penelitian ini ada dua parameter yaitu nilai arus dan suhu di mana arus dan suhu merupakan faktor lingkungan yang paling berpengaruh terhadap keberadaan mikroplastik dan pada sedimen Pada stasiun tiga, pelabuhan Nusantara ditemukan jenis mikroplastik yang paling banyak adalah tipe filum sebesar 97,5 partikel per 100 gram sedimen kering Sedangkan jenis mikroplastik yang paling sedikit ditemukan adalah jenis fiber dengan jumlah 7 partikel per 100 gram sedimen kering Nah, korelasi antara arus dan kelimpahan mikroplastik Nah, parameter arus merupakan salah satu faktor yang sangat mempengaruhi proses mekanik dan pengorahan plastik yang berukuran besar menjadi kepingan-kepingan plastik yang berukuran kecil Sesuai dengan pernyataan Antoni bahwa faktor utama dalam pengangkutan partikel mikroplastik secara alami ialah arus perairan di mana mikroplastik akan menumpu lebih banyak pada sedimen perairan Dan yang kedua, korelasi antara suhu dan kelimpahan mikroplastik Nah, korelasi antara parameter suhu dan kelimpahan mikroplastik memiliki angka koefisiennya positif di mana sebesar 0,273 yang berarti kedua variable berkorelasi searah Artinya, nilai parameter suhu dan kelimpahan adalah searah akan tetapi dengan kategori korelasi lemah Suhu merupakan salah satu parameter yang sangat mempengaruhi jumlah kelimpahan mikroplastik di suatu perairan Didapatkan kesimpulan tentang kelimpahan mikroplastik pada sedimen di perairan teluk kendari adalah sebagai berikut Yang pertama, jenis-jenis mikroplastik yang ditemukan pada sedimen di perairan teluk kendari ada tiga jenis yaitu fragment, film, dan fiber Yang kedua, mikroplastik yang paling banyak ditemukan pada sedimen berdasarkan jenis pada setiap sasiunnya adalah jenis film dengan kelimpahan 2 partikel per gram sedimen sedangkan kelimpahan terendah adalah jenis fiber yaitu 0,07 partikel per gram sedimen dengan presentasi jenis kelimpahan mikroplastik paling tinggi secara keseluruhan yaitu fragment 52% film 42% dan fiber 6% Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan Lebih dan kurangnya saya mau maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh